Dayona adalah salah satu support baterai cryo yang sangat bagus, memiliki shield dan juga healing yang sangat bagus juga. Kenal V, kenapa shield kalian seperti kerupuk? Ini adalah 3 kesalahan dalam memakai Dayona. Yang pertama tidak hold skill, karena pull booknya adalah dari hold skill, maka kalian harus wajib melakukan hold skill. Tapi jika kalian melakukan tap skill, maka shieldnya akan seperti kerupuk. Yang kedua, jika kalian melakukan hold skill, maka shieldnya akan bertahan lebih lama juga ketimbang kalian melakukan tap skill. Ini juga memungkinkan kalian untuk mendapatkan partikel yang lebih banyak juga ketimbang dengan tap skill. Ketiga, memakai artepak dan stat artepak serta senjata untuk Dayona. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bahwa Dayona ini mengambil max HPnya untuk menjadikan shield. Maka disini artepaknya direkomendasikan yang adalah haspy, haspy, dan haspy untuk 3 status di belakang, agar shieldnya makin keras. Ada 2 set artepak disini yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah pull maiden untuk healing dan rush dan juga shieldnya yang lumayan juga. Kalian bisa build dengan haspy, haspy, dan haspy, maka shieldnya akan tebal juga. Yang ketua ada 2 memelit dan juga 2 maiden. Untuk shieldnya makin keras, tetapi healingnya sedikit kurang dari maiden. Dan juga untuk senjatanya lebih rekomendasikan yaitu peponius dan juga skripi. Dua senjata ini memiliki kekurangan masing-masing. Jika kalian memakai skripi, shield kalian akan cepat reset. Jadi kalian bisa memakai shield jika kalian shieldnya pecah. Tapi kekurangannya, skripi ini jika kalian salah memakai skill, maka itu akan buang-buang skill. Jika kalian telah hold skill, terus step skill, maka shieldnya akan mengikuti casting yang terakhir. Kalau kalian memakai peponius, kalian bisa memakai senjata ini untuk mendapatkan partikel tambahan jika kalian itu crit. Kekurangannya dari senjata ini adalah memelawan komunitas-komunitas abismeg. Karena tidak bisa kritikal saat mereka melakukan shield. Jadi senjata ini mungkin cukup rekomendasi juga untuk melawan musuh yang tidak memakai shield. Dan juga disini ada juga elegi juga. Disini elegi cuma diambil di energy card-nya saja. Untuk buff-nya atau bonus buff-nya itu tidak terpakai. Seperti itu. Ini yang berrekomendasikan itu baponius ataupun skripi shield. Nah, sudah paham kan? Kesalahan apa yang kalian lakukan saat memakai dayona? Sampai jumpa di video selanjutnya.